oke selamat malam jumpa lagi dengan saya Aan ESR disini saya mau melanjutkan garapan alat door CRT pesanan dari teman doser yang memesannya tiga alat yang ini ya tadi saya merakit yang MBR sudah selesai dan sekarang saya akan merakitnya ke door CRT ada dua orang yang akan memesan tiga alat satunya dari Bali sudah terkirim dan yang ini dari pasurwan tetangga desa ya maksudnya tetangga kota oke yang perlu disiapin teman-teman box box 1 ampere dan trafo setengah ampere dikecilin juga gak masalah 350 dan suwi pilihan ya ini fungsinya untuk untuk tegangan heater teman-teman hiternya nanti mau dikasih berapa 6 volt atau 12 volt ya DC maupun AC itu sama aja kalau buat heater biasanya kalau saya merakitnya itu ada dua tegangannya kalau CRT tidak parah saya kasih 6 volt kalau CRT yang parah saya kasih 12 volt itu ya biasanya yang parah-parah itu TV lawas-lawas TV jadi jadul-jadul Oke dan yang satunya siapin bolham untuk bolham bebas teman-teman ya bisa memakai bolham kulkas bolham rumah tangga atau rumah itu bisa ya set yang penting arusnya AC bukan DC ya nanti teman-teman takut salah seperti ini merakitnya nanti sangat simpel dan yang mau mesennya silahkan nomor WA saya ada di layar HP dan yang mau lewat Tokopedia juga bisa ada free ongkir atau bisa COD nama akun saya oke lanjut langkah selanjutnya kita melakukan penjemperan kabel-kabelnya nanti skemanya saya kasih di belakang video ya skemanya ya seperti ini cara perakitannya cukup simpel dan gampang oke sekarang melakukan penjemperan kabel-kabel kita jemper dulu yang kepin 220 volt sama nol saya akan memberi tutorial pelan-pelan biar pemula paham oke dan siapin untuk kabelnya kabel stiker ya seperti ini kita langsung jumper caranya cukup mudah teman-teman kita jumper ke pin 0 dan 220 volt oke seperti ini dan selanjutnya saya melakukan penjemperan ke kabel heater dulu ya saya melakukannya dari 6 volt dan 12 volt oke seperti ini ya dan selanjutnya saya melakukan penjemperan ke kabel heater dulu ya saya melakukannya dari 6 volt dan 12 volt kita ke 6 volt kita jumper biasanya kalau saya 6 volt itu kasih di atas ya kan ini seperti ini nanti atas dan bawah saya taruh di atas kita jumper ke pin wah putus ya oke kita jumper ke pin sweetnya sweet toggle ini ya di di daerah saya ini namanya sweet toggle teman-teman ya ini kita taruh jumper bagian bawah kita taruh jumper bagian bawah ya seperti ini kita butuh satu lagi untuk 12 volt nya pakai warna kabel sembarang tidak masalah ya ini yang ke 12 volt teman-teman oke kalau sering merakit itu sangat mudah tanpa skema mungkin untuk pemula-pemula butuh skema ya nanti skemanya ada di belakang belakang video ini kita jumper lagi oke sudah selesai dan sekarang untuk perkabelan heater nya kita sambung juga kabel heater saya menggunakan kabel hitam karena stoknya cuma hitam ya ini panjangnya sekitar 60 cm kalau heater itu kalau mau menembak tabung itu bebas saja bolak-balik ya karena tegangan AC itu bebas dibolak-balik beda dengan DC mungkin teman-teman yang sudah memesannya dari dulu tapi tutorial cara menembak di channel saya sudah banyak oke seperti ini ya yang ini kita jumper di pin switch toggle yang di tengah ya pin tengah sini karena ini nanti fungsinya buat pilihan pilihan antara 6 volt dan 12 volt dan satunya satunya ini ke pin 0 ya 0 trafo yang sini ya sini ya ini dicoba langsung nyala ini nanti saya coba dulu nyalakan ya pakai AVO ini harus AC saya nyalakan ini tidak perlu takut ke sitrum ya karena tegangannya kecil ini ini 5 volt tadi di AVO nya itu 6 volt ya di trafo nya maksudnya ini 5 volt jadi teman-teman kalau menembak tabung yang tidak parah dikasih 5 volt saja ya saya naikkan ke 12 volt ya ini pindah ya pindah ke 10 volt karena belum ada elko tegangannya cuma segitu ya 12 volt terbaca sekitar 11 volt kurang-kurang sedikit 10 volt 10,58 57 ya hampir 11 volt karena belum ada elko ini oke ini untuk heater ya dan sekarang saya menjempernya kabel-kabel untuk RGB yang buat nembak kita siapkan kabel lagi seperti ini oke kita siapkan kabelnya seperti ini dikasih timah dulu yang ini kita jemper salah satu di pin trafo ya itu bebas pin trafo 0 atau 220 dan satunya jemper ke pin bolham atau kabel lampu ya karena ibaratnya ini untuk fius untuk fius tapi bukan fius ya ini dor crd oke saya kasih timah dulu biar enak nyodernya oke ini yang kabel untuk nembak ya yang ke RGB dan ground kita bebas RGB dan ground kita masukkan di sini nanti kita lem ya yang rapi yang ini kita ke nol aja gak apa-apa dan yang satunya ke kabel lampu jadi kabel RGB ini melewati lampu ya kita butuh kabel lagi kabel yang pendek cukup mudah sudah selesai teman-temannya tinggal merapikannya tinggal melakukan pengeleman yang dibungkus ini sudah selesai teman-teman tinggal satu kabel ini oke sudah saya kerik dan saya jemper untuk ke pin trafo nya oke sudah selesai teman-temannya cukup seperti ini nanti dilakukan pengeleman biar rapi dan ditutup box nya ini sudah selesai untuk melakukan pengetesan teman-teman tinggal di jemper ini berfungsi sudah normal apa enggak ya seperti ini caranya kabel ini di jemper teman-teman ini kabel untuk RGB nya ini buat nembak cara menembak nya di tutorial saya banyak di channel saya ini jemper seperti ini untuk pengetesan apakah alat ini sudah berfungsi ya kalau alat ini sudah berfungsi lampu ini akan menyala saya coba contohkan oke mau saya nyalakan kalau lampu ini sudah berfungsi dengan normal ya tinggal kita melakukan perapian atau melakukan pengeleman pengeleman ditutup untuk perkabel ini di lem aja biar kuat dan nanti saya tutup seperti ini harus di skrup ya biar kuat seperti ini nanti oke semoga semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara merakit door CRT itu sangat mudah dan cepat beda dengan merakit ESR ini saya jelaskan paling lama itu merakit ESR ya teman-teman ya yang paling mudah MBR dan door CRT jadi paling mudah nomor 1 nomor 2 nomor 3 ini paling lama kalau merakit ESR ini ya karena memakai analog memakai jarum kalau MBR itu pakai digital itu ya oke semoga bermanfaat buat teman-teman cara merakit alat-alat service dari saya buat pemula-pemula semoga bisa jadi referensi oke selamat malam dilanjut untuk membuat skema door CRT yang ini skema MBR sudah selesai ya sekarang saya akan membuatnya untuk door CRT ini anggap saja CRT teman-teman saya membuat skema segampang mungkin ya ini ya ini contoh aja ini heater ini RGB contoh aja dan ini ground oke disini seperti ini teman-teman caranya ini kabel AC kabel AC ya 220 volt dan disini melewati bolham teman-teman ini bolham atau lampu nah gambarnya unik nah melewati seperti ini ya nah melewati seperti ini ini ke RGB kesini buat nembak dan yang satunya ke ground nah seperti ini ya cuma cara menembaknya atau mengedornya ada di tutorial saya sebelumnya jangan asal main jumper seperti ini ya mungkin di video sebelumnya sudah ada dan sedangkan trafo yang tadi itu untuk heater ya trafo itu ada 2 tegangan 6 volt dan 12 volt itu pilihan ya nah seperti ini itu bebas dibolak-balik untuk tegangan heaternya ya ini 0 nah seperti ini teman-teman cukup mudah dan simple door CRT oke semoga bermanfaat dan selamat malam